Halo Sobat Citata, tau gak sih salah satu tugas pokok dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan adalah melakukan pengawasan bangunan gedung dalam hal kesesuaian pembangunan terhadap perizinan yang diterbitkan di DKI Jakarta lho. Nah ada dua jenis bangunan yaitu bangunan rumah tinggal tapak dan non rumah tinggal tapak. Oh iya, Sobat Citata, tau gak sih setiap jenis bangunan gedung diawasi oleh siapa saja? Untuk patroli dan pengawasan bangunan rumah tinggal sampai dengan 4 lantai oleh sektor kecamatan CKTRP di masing-masing wilayah. Lalu untuk jenis bangunan non rumah tinggal sampai dengan 8 lantai diawasi oleh suku Dinas CKTRP di 5 wilayah fota dan 1 kabupaten administrasi. Sedangkan untuk jenis bangunan non rumah tinggal di atas 8 lantai diawasi oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah selanjutnya mau soal apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Pantau terus media sosial Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton!